Taca hau, perkenalkan nama saya Kartika Demes Oktavia Anggreni NIM 17020774010 Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Dalam video saya ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro-teaching Dalam video saya, saya mempraktikkan pada kelas 10 Dalam kompetensi dasar 3.2 yaitu bertema tentang jati diri Ini kelas 10 Bahasa 1, betul ya? Gimana kabarnya? Baik semua? Pastinya baik ya Terus, sudah sarapan dong pastinya ya Sebelum belajar Mandarin harus sarapan terlebih dahulu ya Soalnya menguras tenaga dan pikiran ya Terus, hari ini yang tidak masuk Nanti silakan dicatat untuk ketua kelasnya Diberikan kepada lausul Ya, terus setelah itu Ini semuanya Untuk materi yang minggu lalu Ada yang ingin ditanyakan Kalau minggu lalu belum jelas Oh, nggak ada ya Pastinya sudah ini semua ya Sudah paham, sudah ini Terus, kalau gitu Lausul mau tes untuk materi yang minggu lalu Nah, lausul mau tes Sebahasa Mandarinia, terima kasih apa? Ya, betul Bahasa Mandarinia, terima kasih yaitu Sye-sye Terus, merespon untuk kata responnya Yaitu apa? Ya, sama-sama Nah, sama-sama dalam bahasa Mandarinia apa? Oke, betul Bu keci Nah, hari ini lausul mau mengajari tentang bab baru Jadi, silakan buka halaman 15 untuk bab yang baru Nah, disitu Apa judulnya? Untuk bab yang baru Taa Shii Shii Nah Ini ya Taa shii shii Ada yang tahu Ini artinya apa? Taa shii shii Ada yang tahu? Ya Ini artinya Dia siapa? Ya, taa shii shii Artinya dia siapa? Sekarang Ayo kita ulangi lagi Baca bersama-sama Tiga kali Tiga kali ya Yang pertama ini ada Sing Polat ini adalah M majesty Ming zi Ming zi Ming zi Ming zi Gui xin Qui xin Gui xin Guo 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 Nah, nah, nah Inni, inni, inni Shemme, shemme, shemme Jiao, jiao, jiao Ren, ren, ren Sh, sh, sh Pu, pu, pu Oke, hau, hen hau Nah, semuanya hen hau Terus, sekarang Coba lihat halaman berikutnya Yaitu ada goresan Ya, goresan Yang belum ada tadi Nah, yang pertama ini ada Nah, disitu Di buku disitu belum ada Ini ya, contoh Goresan pu Ini jadi lause Dilihat semuanya ya Nah, jadi Urutan goresan Pu Cara menulis Hanse pu Nah, ini ada Empat goresan Nah, selanjutnya Yang belum ada Yaitu ada Yang belum ada Yang belum ada Yang belum ada Nah, coba dilihat Langsung diperhatikan Nah, ini Ini untuk yang Bagian atasnya Saja ya Seperti ini Terus, selanjutnya Ada Seperti ini Nah, ini ya Lumayan banyak ya Goresan Ada berapa ini Ada Ada Ya, ada Sembilan Goresan Nah, ini Yang ada di papan tulis Jangan lupa Dicatat Karena belum ada Di Buku Belum ada di Buku paket ya Terus, ini Selanjutnya Yang belum ada Apa lagi Oh ya Run Nah Run ini Mudah Hanya Ya Hanya dua Goresan Seperti ini Coba Lalu selihat Gimana pekerjaan kalian Ya Bagus semuanya ya Ya Itu Selanjutnya Coba Ada apa Ada apa lagi Yang belum Yang belum ada Di buku Oh ya Betul Ada Ciau Yang belum Nah Cara membuat kotak Di depan Kauh ini Seperti ini ya Selanjutnya Nah Nah Gini Ada I Ersan Se U Ada U Ya Ada Lima Goresan Ya Jadi Itu Jangan lupa Ditulis Ini Semuanya Ditulis Terus Sama Yang Di buku paket Diperhatikan Terus Nanti Dipraktekan Ya Ya Dari sini Ada Yang ingin Ditanyakan Mengenai Tentang Cara Menulis Urutan Hansel Gimana Oh ya Betul Semuanya Sudah Paham Semua ya Ya Sekarang Lause Lanjut Di Halaman Berikutnya Ya Gimana Sebelum Lause Beralih Ke Itu Pola Kalimat Dari Kosa Kata Baru Urutan Goresan Terus Mengenai Sentio Cara Membaca Apakah Ada yang Ingin Ditanyakan Oh ya Masih Ragu-ragu ya Masih Belum ya Mungkin Ada yang Ingin Ditanyakan Ya Gak Bapak Yaudah Lause Untuk Mempersingkat Waktu Langsung Aja Menuju Ke Pola Kalimat Ini Diperhatikan Dulu ya PPT Jadi Pada Pola Kalimat Bapak Ini Tentang Jati Diri Ya Itu Yang Pertama Yaitu Ada Subject Ditambah Predikat Atau Verb Terus Diakhiri Dengan Objek Nah Ini Contohnya Wo Jiao Lina Wo Subject Di Jiao Merupakan Verb Atau Predikat Jadi Lina Itu Objek Wo Jiao Lina Wo Jiao Tai An Wo Jiao Li Shiro Wo Jiao Tuyati Nah Seperti Itu Ya Wo Jiao Mali Nah Ini Ada Ni Jiao Shemme Min Si Nah Ni Jiao Shemme Min Si Ni Eh Kemarin Ini Pada bab Kemarin Ni Artinya Ya Artinya Kamu Jiao Shemme Min Si Berarti Artinya Ya Siapa Nama Kamu Jadi Jawabannya Subjek Redikat Objek Jadi Wo Jiao Ma Li Wo Jiao Lina Jadi Kalau ada yang bertanya Ni Jiao Sen Min Shul Wo Jiao Tai An Gitu Ya Yang selanjutnya Ada Nah Ini Wo Wo Sing Tai Wo Sing Tai Ninh Kui Sing Drip Wo Sing Tai Sing 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 Apa Nyah Sing Itu Seperti Nama Marga Berarti Lause Namanya Tai An Berarti Nama Marganya Lause Tai Seperti Kalau Namanya Mali Berarti Sing Sing Mali Apa Ma Betul Sekali Jadi Pola kalimat Gini Wo Sing Terus Nama Marganya Nah Ini Selanjutnya Nah 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 Wo Shul Ini Berarti Artinya Aku Adalah Orang Indonesia Jadi Wo Depan Dulu Terus Shul Adalah Ini Indonesia Dan Orang Tapi Artinya Saya Orang Indonesia Nah Kalau Tanya Nish Na Kuo Ren Nish Na Kuo Ren Jadi Artinya Apa Ini Nish Na Kuo Ren Kuo Tadi Apa Kuo Artinya Ya Negara Jadi Kalau Nish Na Kuo Ren Artinya Apa Ya Betul Jadi Kamu Orang Mana Dalam artian Orang Mana Seperti Negara Jadi Kamu Asal Dari Negara Mana Seperti Itu Terus Selanjutnya Ini Ini Untuk Jawaban Jadi Jawabannya Was Atau Wopu Si Jadi Semisal Ini Nish Na Kuo Ren Jadi Laksud Jawab Wos Yin Nih Ren Saya Orang Indonesia Kalau Ada Yang Tanya Nish Trung Kuo Ren Ma Trung Kuo Apa Artinya Ada Yang Tau Ya China Jadi Nish Nish Kuo Ren Ma Artinya Apakah Kamu Orang China Jadi Laksud Orang Indonesia Jadi Jawabannya Wobu Shih Wobu Shih Itu Artinya Bukan Wobu Shih Trung Kuo Ren Ya Seperti Itu Nah Dari Pola Kalimat Ada Yang Ingin Ditanyakan Pola Kalimat Gimana Sudah Faham Semuanya Ya Terus Sekali Gitu Coba Nah Disitu Di Halaman Berikutnya Ada Percakapan Nah Kita Belajar Membaca Bersama Sama Nah Ini Lause Membaca Lause Sendiri Ya Yang Sway Seng Men Berarti Semua Kalian Yang Jadi Samban Siapa Oh Tuyati Oke Hal Hal Mulai Nhi Nhi Mnh Nhi Nhi Mnh Jau shen Mnh Si Nhi 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 Yang ini teks percakapan kedua Terus lupa maaf ya Yang jadi mali Oh ini sebentar Yang ini tadi Ini sudah jelas Ini tadi ya yang lo sejelaskan di pola kalimat Sekarang lihat percakapan yang kedua Yang jadi mali Siapa? Oli shero Oke langsung mulai ya Nih men hao Nih shi jong wu rin maa Woh sing tai Nih men jau woh tai lal shi Woh shi yin miran Nah dari sini ada yang ingin ditanyakan Belum ya Sekarang coba Kalian dibaca lagi Oh iya Sun Yaji jadi lao shi Mali Yang mali siapa yang mau ingin jadi mali? Oh iya Siapa? Ma yueran Oke Ho 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 Si shi yin miran Sekarang Kalau saya mau tanya Mulai dari Kosa kata Sampai Dengan Percakapan Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Masih bimbang ya Semuanya Pasti Udah Paham semuanya ini ya Pastinya Nah Kalau belum ada Kalau Tiba-tiba Di rumah Ada yang belum paham Atau itu bisa Seperti biasa ya Bisa lewat Whatsapp Whatsapp lao shi Nanti ditanyakan Nah Kalau gak ada Yang tanya Sekarang Giliran lao shi Yang tanya Pada kalian Nah Sekarang lao shi Mau tanya Shemme Shemme itu Artinya apa? Apa? Nah Betul Semuanya itu Artinya Apa ya? Oke Terus Selanjutnya Kalau Shi Shi Ayo Artinya Ya Adalah Sekarang Kalau Ren Ren Artinya apa? Orang Betul Betul Pinter Semua ya Muridnya lao shi Ini Nah Berhubung bel Sudah berbunyi Jadi Seperti biasa Lao shi Akan berikan Coye Ya Semangat dong Kalau diberi coye Itu Kenapa Langsung Wajahnya itu Seperti Tak Punya Daya Seperti itu Ya Jadi Coye Yang pertama Menulis Tiga kali Kosa kata Baru Terus Mengirim VN Itu ya Apa untuk Bacaan Kosa kata Baru VN Klausul Terus Urutan goresan Juga ditulis Satu kali Terus Yang terakhir Yaitu Itu ada Latihan soal-soal Yang di belakang Di buku paket Dikerjakan Nah Minggu depan Semuanya Sudah terkumpul Yang VN Juga sudah Dikirim Ke lao shi Oke Kalau Tidak ada Pertanyaan Lao shi Akhiri Sampai disini Oke Cai cian Demikian Video Praktek Mengajar saya Saya ucapkan Banyak terima kasih Kepada Dosen pembimbing saya Yaitu Dr. Zainal Fanani Dan Teman-teman Yang sudah Membantu Dan menyemangati Saya Pada Mata kuliah Mikro teaching Sisi Eniman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa